Gelelawar Hewan yang satu ini merupakan ahli terbang dalam gelapnya malam Gelelawar akan sangat mudah untuk menemukan makanannya dalam situasi yang sangat gelap sekalipun Gelelawar tidak menggunakan indera penciuman atau indera penglihatan Tetapi Gelelawar menggunakan gelombang ultrasonic yang dipancarkan melalui mulut dan hidung Gelelawar ini bisa mencapai 20 hingga 100 kHz Hal pantulan dari benda-benda yang mengenai gelombang tersebut akan dikembalikan kepada Gelelawar Yang akan diterima oleh daun telinganya yang lebar Gelelawar akan menganalisa dengan sangat cepat Sehingga ia dapat mengetahui benda-benda apa saja yang ada di sekitarnya Apakah hasil pantulan itu berasal dari objek yang bukan makanannya Ataukah berasal dari objek yang merupakan makanannya Gelelawar juga mampu mengetahui jarak dan letak makanannya Berdasarkan pantulan gelombang ultrasonic atau gelombang suara yang diterimanya Khusus untuk jenis Gelelawar pemakan daging, serangga, dan ikan Bukan hanya mampu mengetahui jarak dan letak mangsanya saja Tetapi Gelelawar jenis ini mampu mengetahui pergerakan mangsanya Apakah mangsanya itu menjauh atau mendekat Dapat diketahui oleh Gelelawar jenis ini Kebanyakan Gelelawar lebih suka memakan buah, biji-bijian, dan nektar bunga Namun ada pula Gelelawar yang memakan serangga, ikan, katak, dan belalang Setiap malam, seekor Gelelawar mampu menghabiskan waktu terbang sejauh 600 hingga 700 km Saat berburu, Gelelawar bisa menangkap serangga dengan kecepatan 40 meter per detik Gelelawar juga mampu menangkap serangga dengan cepat dalam jumlah banyak Menggunakan ekolokasi, yakni sistem navigasi yang sangat canggih Namun ada pula kelemahan dari sistem navigasi canggih yang dimiliki oleh Gelelawar Ketika Gelelawar mendeteksi bidang yang datar Gelelawar akan meyakini bahwa bidang datar tersebut adalah air di kolam, danau, atau sungai Sebab Gelelawar juga meminum air Ketika sebuah meja diletakkan di tempat gelap yang banyak Gelelawar Maka Gelelawar akan menghampiri meja itu Sebab mereka mengira bidang datar pada meja itu adalah air Itulah kekurangan Gelelawar Yakni tidak bisa membedakan air dengan bidang datar yang padat Semoga video ini bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton